Intro Dikutip dari bisnis.com Indonesia menjalin kesepakatan dengan Boeing terkait pembelian jetempur F-15AX dari Amerika Serikat. Pejabat Indonesia dan Boeing dilaporkan telah menandatangani nota kesepahaman untuk pasukan 24 jetempur F-15AX ke Jakarta pada bulan ini. Meskipun kesepakatan tersebut masih harus mendapat persetujuan dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Namun ini langkah penting bagi militer Indonesia dan juga Angkatan Udara Amerika Serikat. F-15AX adalah jetempur canggih yang dikembangkan oleh Boeing untuk USAF. Pesawat ini mewakili versi terbaru dari seri F-15 yang menampilkan peningkatan avionik, peningkatan struktural dan kapasitas muatan yang lebih tinggi. Selain itu, F-15AX dirancang untuk memenuhi berbagai peran termasuk super prioritas udara, bisi penyerangan, dan operasi multiperan. Air Force Technology menyebutkan F-15AX memiliki panjang 19,45 meter, lebar 13,05 meter, dan tinggi 5,64 meter, dengan bobot kosong 14.500 kilogram, dan bobot lepas landas maksimum 37.000 kilogram. Selain itu, pesawat tersebut memiliki sistem peperangan elektronik baru, sistem kokwit canggih, sensor dan radar modern, serta sistem misi dan kemampuan perangkat lunak canggih. Berdasarkan laporan pengiriman ke enam pesawat F-15AX, masih dijadwalkan tahun ini yang mencerminkan optimisme terhadap kemajuan program tersebut. Indonesia selama ini telah berjuang untuk memodernisasi angkatan udaranya. Para pejabat angkatan udara Indonesia telah lama menyatakan keinginan mereka untuk melakukan modernisasi pada Juni 2023. IBAF menyatakan bahwa armada pesawat mereka saat ini tidak cukup untuk mencakup wilayah udara negara kepulauan yang luas dan memenuhi persyaratan keamanan yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.